ini kita masang ring seker ya terus saya menggunakan melek rig emang dia mahalan tapi ya kalau untuk apa ya untuk gak perlu ini bedanya bagus ini asli masjidnya Jepang lah ya bagus gitu habis kalau yang lainnya udah banyak yang apa ya tulisannya doang ya dom ya kalau rig ini mungkin udah gak diproduksi atau gimana jadi dia masih oke lah terus ini cara pemasangannya juga kita harus apa ya hati-hati lor masangnya balik dulu ini ingat ya ini kalau ini gampang dua hal ini gampang ya jadi ini kan ada putusan kita taruh di belakang misalnya kita taruh di sini taruh di sini ya ini ini namanya ring oli nah ring oli kan pertengahan putusnya sini ini yang hitam ada yang putih gini ini harus di dalam sini misalnya keputusannya tadi sini kita taruh di sini aja iya iya ini terus ini kita yang bawahnya kita taruh di sini ini cara pemasangan ring ya lor ya gini harus sabar siapin lampu di sana lampu agak gelap nih iya al lampunya dikantung di mobil lal sama ayah dum udah kan ini apa ini nah ini nah ini udah enak nih nah terus untuk ini ini ada tandanya ada tanda ya ini ada tanda jadi yang ada tulisannya itu misalnya ini kan kosong ntar tarik lampu dulu baru kelihatan nah ini ini yang ada tandanya ini ini kan ada tulisan dikit nih ke atas nah terus ini sama ini juga harus tanda ini R nih kelihatan gak alah R kelihatan gak alah kelihatan alah ini loh R kecil ini kelihatan kelihatan ini harus nerek ke atas oke matiin dulu alah kan ada tulisan ya ke kecil jadi tulisannya itu harus kita tulis ini loh tulisan R ini loh artinya kalau kelihatan kan tulisannya nah kalau ada tulisannya itu ngadepnya ke atas ya bukan ke sini ngadepnya gini jadi kita pasang di ini kan yang tajem ini nomor 2 lor nah ini disini lor ini ya nah ini ini kita paskan sambungannya mana ini ya ini di as tengah sini terus ini nah ini ini juga kita lihat yang ada tulisannya menghadap ke ke atas ini ya ada tulisannya pasti kelihatan gak nih R ini di jempol layah enggak kelihatan gak R kan kelihatan kelihatan gak yang ini R ini ya oke berarti ini ngadep ke ke atas ini tadi putusannya kan disini di tiang ini berarti ini di lawannya supaya apa kompeksi atau tekanan udaranya gak ngempos karena berselisian ya nah kayak gini lor ini kan yang yang satu putusannya disini yang satunya disini nah kalau ini tadi disini sama disini insya Allah semua paham ya terus kita pasang cara memasangnya ini dilepas ya terus terus ini ada kelihatan panah panahnya harus ngadep ke depan kayak begini ya panahnya gini terus kita pakai alat tapi sebelum pakai alat kita harus pakai oli jadi harus kita kasih oli dulu ring shaker nya supaya supaya gak anu ya nanti ditarik itu enak ya nih kelihatan gak deketin gak apa-apa al kamu al jadi enak nah ini kita kasih oli dulu terus kita masukin ini anak-anak ya kita puter deh nah terus kita pakai palu gimana gimana dum kamu pasin tengah udah lurus belum ya udah kita ketok ya masuk li terus udah ini loh waduh mati dulu nah pokoknya kalau masang shaker itu diperlukan kebersihan terus panah ya dum kalau gak repot ribet susu Ini dikasih oli nanti Ini namanya Ini adalah Ring oli Ring oli itu Tipis gini lho Ini ring oli namanya Ini ring oli Ini kalau ring oli itu Masangnya juga harus selang-seling lho Kan tadi masang ininya disini Berarti kalau awal lagi di sebelah sini Jadi biar enggak Enggak bertemu ya Potongan sama potongan itu Enggak ketemu supaya Kompeksi atau udaranya Atau tekanannya dari ring seker itu maksimal ya Enggak kecolong Nah ini kan Jadi Sambungan tadi Satu ketemu sini Satu ketemu sini Nah ini Saya ingatkan lagi untuk Apa ini Angka Ini angka ya Jangan lupa ya Kita harus cari pelan-pelan Nah ini Ini kelihatan ya Kelihatan nih disini Kelihatan enggak Al Tulisannya enggak Jangan ngomong kelihatan Deketin nih Nah Kelihatan Ini lho R ini lho Ya udah Nah ini harus Di atas Jadi yang ada tulisannya di atas Nah ini ingetin Masangnya di sebelah sini Misalnya kita masang di sebelah sini Gini lho Nah Nah Kan Terus nanti Yang pecahan ini Masangnya di sebelah sini Jadi enggak ketemu arah Nah kira-kira gini Kita cari dulu Angkanya ini Jangan sampai kebalik Enggak ada tulisannya ini Ini Kelihatan ya Kelihatan enggak Al Lung Bentar ya Kelihatan enggak tuh Kelihatan Kelihatan Nah ini Berarti ini ngadep ke atas Tadi pecahnya kan udah ditaruh di Di bawah sini ya Sekarang kita ke atas sini Gini ya Nilur Ini sepilih Cuma jangan coba-coba Nanti Supaya Apa ya Kompensinya enggak double Iya dum Nah ini kan kompensinya tidak double Pecahan satu di sini Pecahannya satunya lagi di sini Oke Terus ingat ya Enak panahnya Ini kita kasih oli Ini juga kita kasih oli Supaya nanti masuk sekernya ini enak Ini Anunya ke sini Kita pasang Di sini lor Ini kan di sini gini Iya dum Nih panahnya Kelihatan panah kan Al Ntar kita Harus ini pakai ini Alat ini Nih Kita pasang sekarang Lurus dum Lurus dum Ah dum kan dari sana nih Udah Udah lurus Yakin Kalau lurus Ayah ketok nih Ya Ini Jangan diketok sekernya Ketok Alatnya dulu Begini Kalau sudah rata Gini Yakin Ini didorong Masuk Masuk Ya Sengaja repot ya dum Tuh Nih sambungan Kroa ini Kelihatan kan Nah itu harus disana Juga ikut Sambungannya Sambungan Ketemu sambungan Jangan sampai kebali Ya Nah itu Nah Nah untuk Pemasangan langkah Selanjutnya Ini harus kita Puter lur Ini kita Puter Supaya dia Ada di Bawa yang kosong Ya Nah ini Ini harus dibawa lagi Iya dum Nah udah Sekarang kita Masang nomor Ring Sekir lagi ya Sekarang yang nomor Tiga dulu Dah dum Nomor Tiga Ini nomor Dua Ini nomor Satu Dua Tiga Kita lapin dulu Oke cukup Ini Ingat ya Ingat ya Walaupun Dekatian Walaupun ini Ring Oli Ya Ring oli Ingat ini Yang putih Gini Ini mengarah Di bawah Gini Kalau yang atas Ya mengarahnya Ke atas Jadi Kalau yang polos Ini kan polos Hitam polos Di tengah-tengahnya Ini ya Ini kan mengarah Ke bawah Gini Jadi saya Taruh di Arus bawah Begini Nah Gini ya Ini Pokoknya semua Masang ring itu Ada tanda Kadang-kadang Tinggal pasang Ya bisa Cuma kurang Sempurna ya Pabrik itu Membuat Itu tak rosso Is ngukur Karena Seperti ini Harus ada Tulisan Ini kan ada Tulisan ya Mana tulisannya Mana tulisannya Ini bukan Ini tulisan bukan Ya R ini ya Ini ada tulisan Jadi ini disini Masangnya Ini Apa ya Kalau saya bilang Ring tengah Ini ring baja ini Jadi kalau masang Harus betul Ekster hati-hati Kalau enggak Dia gampang patah Ini baja ini lor Nah ini Nah ya Kita ketemu Terus ini juga Tidak sama Harus ada tulisannya Ini tulisannya Mana Dom Ini tulisan Bukan Dom Bukan ya Ini Oh yang tadi Berarti Ntar-ntar Yang ini Ada tulisannya Enggak Oh iya Ini ada tulisannya R Jadi kita harus Disini Ini kan tadi Sambungannya Disini ya Ini sambungannya Disini Jari Ong Jowai Sili ganje Atau lain Soalnya Biar enggak Satu arah Biar udara Atau Powernya Seker itu Enggak Enggak Ngewes Nah ini kan Ini kesini Sambungannya Ini disini ya Jadi kan Ini disini Ini disini Terus Sambungan Apa Sil Ring 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 Oli Sini Sama Sini Oke lor Ini cara Pemasangan Deketin aja Ini kita Masukin Kesini Gini Terus kita Puter Kita Kencengin ya Semaksimal Mungkin Nah kalau udah gini Kita Pake Itunya Ini kita Yang Yang diketok Ininya dulu Terus Yang megangin Di sana Dikasih tau Udah lurus belum Kurang kemana Ya Gini Terus Udah Nah terus Ini gini Inlur Jadi Pinggirnya Pemasangan ini Kita ketok Rata Gini Kalau udah rata Tengahnya kita Dorong Gini Loh Beres Ya Sini Alvin Nggak Kesini Nih Sambungan Sambungan Ya Sambungan Mengarah Kesambungan Nah Seperti Gitu Paling Cuma Bongkar Mesin Udah Padahal Kalau terjadinya Sudah overhead Yang kayak Berlebihan Walaupun Slender Copnya Nggak Terjadi Mengembang Atau Mulet Itu Banyak Masalah Yang akan Dihadapin Makanya Mobil itu Kalau sudah Terjadi overhead Pasti dia Bongkarnya Nggak Tahan Lama Nggak Bertahun Tahun Seharusnya Mobil itu Service Selesai Turun Mesin Itu Lima Tahun Empat Atau Lima Tahun Baru Mulai Travel Ini Nggak Nggak Sampai Setahun Sudah Banyak Masalah Karena Cara Pembersihan Dan Penelitian Agak Kurang Seperti Ini Ini Pasti Kompa Olinya Sudah Hancur Ini Kompa Olinya Dia Ini Coba Lihat Kalau Kayak Gini Hanya Cuma Dicuci Dibersihin Ini Sudah Nggak Bisa Ya Kalau Dalamnya Kita Cuci Ini Bautnya Kita Bongkar Kita Bersin Sudah Agak Oblak Jadi Untuk Oli Sudah Nggak Maksimal Olinya Sudah Nggak Maksimal Penyemprotannya Makanya Ini Saya Ganti Saya Ganti Lur Aduh Samet ya Ini namanya Shoting Sendiri Tak Iyo Eh Tak Iyo Nah Ini Ini Saya Ganti Loh Ini kan Masih Cakep Loh Terus Ininya Juga Nggak Oblak Ininya Jadi Nanti Saya Pasang Disini Tentu Kita Cari Nah Ini Nggak Salah Ini Nanti Nah Gini Lur Oke Lur Kita Praktekkan Dulu Kita Tunggu Nah Ini Setelah Bawanya Kita Lem Terus Paking Kita Pasang Ya Habis Ini Di atas Paking Harus Kita Kasih Lem Lagi Lur Kita Lihat Pas Lem Dulu Ya Nah Setelah Ini Kita Pakai Paking Lagi Lur Karena Ini Di Kompaoli Ini Harus Betul Rapet Ya Makanya Di Bawa Paking Di atas Paking Kita Kasih Lem Lur Sekarang Kita Pasang Itunya Ya Nah Kita Sekarang Kompaoli Ini Ini kan Mau Kita Pasang Cuma Ini Ada Kayak Kotaan Kita Pasang Dari Sini Jadi Kalau Ini Kira-kira Kan Masuknya Begini Ini Mengarah Kesana Ya Mengarah Kesana Symetrik Sama Sini Jadi Ini Kita Arahkan Sementrik Situ Nah Terus Disini Ini Belan-belan Ini Harus Bersih Saluran Ini Harus Bersih Ini Kalau Tidak Bersih Kita Lepas Saja Ininya Takut Mengenai Ini Bautnya Kita Lepas Lepas Terus Jangan Lupa Lur Lur Disini Masih Ada Apa Ya Ini Kurang Bersih Ini 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 Kan Yang Masuk Silnya Kalau Sampean Ragu Sampean Ragu Ya Di Amplas Saja Tapi Ingat Amplasnya Yang Halus Yang Bekas Yang Seribu Atau Dua Ribu Baru Nanti Bisa Jangan Amplas Apa Ya Kasar Jangan Bermasalah Amplas Halus Saja Bentar Ya Nah Ini Kita Amplas Dulu Amplas Bekas Bekas Saja Orang Cuma Buat Nilangin Kotoran Atau Nanti Biar Silnya Masuk Itu Tidak Rusak Kita Jangan Sampai Ini Kalau Ini Beret Kan Ada Juga Yang Perawatannya Kurang Suka Bocor Disini Ini Baret Sampang Lur Jadi Di Amplas Sampai Halus Karena Hasilnya Itu Masih Bisa Ngejar Kan Gak Mungkin Dalamnya Sampai Sesenti Gak Mungkin Maling Dikit Ya Sudah Halus Begini Ini Kan Ada Dikit Bocoran Dikit Ini Terasa Kalau Dikini Ada Dihalus Pake Amplas Gini Supaya Sil-sil Nya Tidak Mudah Bocor Makanya Hanya Keperlu Apa Ya Keliti Aja Kok Ya Nah Ini Di Amplas Saja Sampai Geretanya Ini Agak Hilang Nanti Insya Gak Bocor Nah Ini Udah Udah Oke Lur Lalu Udah Begini Kita Pasang Ini Arus Ya Kita Pasang Lur Kan Enak Ya Ini Ini Sil-nya Kita Mainin Dulu Ini Agak Susah Nah Ya Kan Ini Tinggal Ini Dicocokkan Nah Ini Kan Sudah Cocok Nah Kalau Udah Cocok Ini Ini Bautnya Agak Panjang Dua Biji Ini Agak Panjang Terus Sisanya Ini Yang 6 Biji Enggak Begitu Panjang Itu Lur Ini Untuk Secara Masang Apa Ya Kompak Jadi Bautnya Ini Kan Ada 1 2 3 4 Jadi 8 Biji 8 Biji Itu Macem Macem Yang Dua Ini Yang Dua Ini Panjang Terus Yang Ini Tiga Ini Dia Dominan Agak Panjang Dibuat Sini Lur Ini Panjang Agak Panjangan Jadi Jangan Asal Masang Satu Dua Tiga Yang Tiga Ini Agak Pendek Lebih Pendek Lagi Ini Punya Sini Kita Harus Apal Ini Ya Ini Juga Ini Kita Harus Betul Apal Lur Oke Kita Lur Yuk Kita Lanjutin Nanti Lur Jadi Walaupun Baut Kita Harus Betul Perhatikan Lur Nah Kita Kalau Apa Ya Kesinin Dulu Ini Gak Cukup Nih Caranya Gimana Ini Biar Shoting Bisa Cukup Bro Nih Ntar Dulu Sabar Gak Cukup Juga Bro Ini Ini Aja Ya Ya Namanya Nah Gini Kalau Kita Ini Sambil Ngencangin Ya Ini Harus Kita Kencangin Ini Tadi Udah Baut 14 Sekarang Tinggal Baut 12 Ini Yang Namanya Rumah Stangseker Cuma Setiap Kita Ngencangin Kayak Begini Kita Lihat Ini Kan Tadi Udah Ini Kalau Udah Dikencangin Pol Gini Terus Ini 17 Diputer Ininya Setiap Satu 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 Ini Kita Puter Puterannya Ada Berubahan Gak Ini Kan Gak Ada Ya Enak Kan Tuh Nah Kalau Sudah Satu Puteran Gak Ada Berubahan Kita Kencangin Yang Disini Nah Ini Kalau Pakai Alat Ukur Antara 70 60 Yang Ini Kalau Ini 80 Jadi Gitu Kira-kira Tapi Kalau Enggak Yang Lebih Bagus Pakai Perasaan Lur Kalau Beli Alat Ukur Nanti Gak Jadi Masang Nanti Beli Alatnya Dulu Mau Bongkar Jadi Takut Nah Gitu Lur Sudah Dikencangin Kunci Kencang Ini Kita Puter Lagi 17 Ini Harus Kita Pasang Sini Kita Puter Kalau Posisinya Masih Enteng Gini Gak Masalah Kalau Terjadi Agak Berat Misalnya Kita Kencangin Ini Kok Tiba Berat Ini Dikendorin Dulu Dilepas Dilihat Metal Metal Duduknya Geseknya Dimana Sudah Gini Sudah Enak Lur Kira-kira Gitu Ya Misalnya Paham Ya Kalau Ini Tadi 14 Sudah Cukup Saya Kencangin Sekali Di Angka 80 Kalau Ini Angka 60 70 Untuk Stang Saker Kalau Untuk Metal Duduknya Antara 80 Lebih Dikit Saya Cuma Saya Paling Senang Pakai Perasaan Jadi Apa Ya Kita Ngerti Posisi Kekuatannya Oke Lur Gitu Lur Nah Setelah Ini Kita Mau Masang Carter Ya Kalau Mau Masang Carter Ini Harus Kita Bersihkan Lur Ini Ini Kan Ada Apa Ya Sisa Apa Paking Ya Ini Jangan Lupa Ya Ini Empat Bici Kita Posong Pakai Pisau Pelan Pelan Nah Ini Kan Enak Ini Nah Gini Lur Ini Juga Ya Tuh Kan Tuh Enak Kan Lur Ini Sama Ini Juga Ya Tuh Ini Sama Nah Setelah Ini Hilang Kita Pasang Kompet Atau Pengisap Kemarin Kan Udah Hitam Jelek Sekali Kita Cari Ini Ini Aduh Menutup Kalkusmu Ya Kita Bagusin Dulu Minyak Ini Kan Sampai Putih Tau Kan Kemarin Hitam Sekali Ini Putih Terus Ini Harus Kita Ganti Ini Red Apa Ini Sil yang Bulet Ini Ini kan Ada Sil Kita Copot Aja Kita Ganti Ini kan Udah Kalau Habis Apa Panas Mesin Tapi Sebetulnya Setiap Turun Mesin Itu Ya Mau gak Mau harus Ganti Sil yang Kayak Gini Ini Udah Mati Kalau Kita Beli Pake Supaya Full set Itu Pasti Ada Ini Dimana Nah Ini Ini kan Ada Ini Di Dalamnya Ini kan Ada Ya Ini kan Ada Saya Semua Pakai Sjp Sjp Ini Pakai Sjp Supaya Ya Gimana Ya Nah Ini Nah Ini Kita Kan Milur Masangnya Agak Susah Disini Kan Ini Baru Ya Bikin In Dulu Pasang Copot Terus Biasanya Sampai Dia Gak Copot Nah Kalau Udah Gak Copot Gini Sampai Kasih Lem Lem Merahku Tadi Dimana Ya Merah Merah Di Tangan Nah Ini Kita Kasih Lem Merah Dulu Dikit Muter Biar Aman Kita Ini Kita Kasih Gini Loh Kita Kasih Tapi Nanti Yang Ini Kita Bersik Kita Kasih Ya Setelah Kita Kasih Muter Ini Dalamnya Yang Pipa Ini Kita Bersihkan Jangan Sampai Masuk Ke Kompak Oli Nah Ini Kan Bersih Enak Ya Lur Nah Terus Saya Cari Ini Baut Nya Jangan Lupa Ya Jangan Asal Baut 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 Itu Ada Tiga Yang Panjang 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 Ada Pendek Pendek Satu Nah Kayak Terus Cari Pelan-pelan Ya Terus Apa Ya Teliti Masalah Baut Jangan Asal Baut Tancep Baut Tancep Nanti Masalahnya Di kemudian Hari Ya Ini kan Sama Baut 12 Kita pasang Lur Disini Lur Mana Tadi Ini Ya Ini harus Betul-betul Kita kontrol Baut Itu Di dalam Jangan Suka Main-main Untuk Baut Kita Pastikan Lagi Bautnya Sama Enggak Kalau Udah Sama Rata-rata Boeng Anu Orang-orang Itu Kalau Bongkar Asal Aja Sampai Baut-baut Tidak Di Perhatikan Ini kan Ini kan Baut sependek Gini Disini Jadi Kadang-kadang Enggak Perhatikan Sampai Saya Bingung Iya Gitu Loh Ada Apa-apa Kan Ya Repot Sendiri Ya Lur Lur Gitu Yang Jawa Mulai Agak Paham Ya Kita Pasangin Ya Nah Setelah Ini kita Pasang Agak Rapi Gini Lur Cukup Kuat Ini Jangan Lupa Kita Kasih Lem Pas Di Sini Aja Jangan Dilem Semua Pas Sambungan Ini Sambungan Ini Lur Sama Sambungan Yang Sini Yang Lainnya Jangan Dilem Kalau Kalternya Semua Masih Bagus Jangan Dilem Sambungan Ini Aja Kita Lem Kita Pasang Ini Ininya Ya Ini Kita Pasang Dulu Ini Bautnya Ini beda Lur Baut Sepuluh Ini Tidak Asal Baut Bautnya Ada Bawanya Itu Tidak Ada Deratnya Itu 18 Bautnya 18 Baut Jadi Perlu Diingat Jangan Asal Baut Saya Ingatkan Orang-orang Buahnya Dipasang Itu Bautnya Asal Itu Jangan Kita Harus Diusahakan Supaya Nanti Kalau Dol Di situ Makanya Banyak Karter Itu Di bawah Masih Bocor Ngerembes Dari Sil Ini Padahal Ini Tidak Perlu Dilem Kalau Orang-orang Dilem Sampai Tebel Ini Tidak Perlu Dilem Tidak Perlu Dilem Ini Harus Kita Harus Betul-betul Nyocokin Dulu Kalau Kita Pasang Begini Biasanya Dia Tidak Mau Lebarnya Beda Lobangnya Ini Kita Pasang Nah Ini Begini Lur Kalau Begini Sama Kita Lihat Lobang Ini Sudah Sama Semua Lobang Ini Sama Ini Juga Sama Terus Bautnya Itu 18 Biji Semua Posisinya Yang Begini Yang Ada Deratnya Tuh Tidak Ada Deratnya Tidak Jangan Lupa Baut Ini Buahnya Orang-orang Asal Masang Ini Semuanya Ada Tuh Kan Semuanya Ada 18 Biji Terus Untuk Memasukkan Tutup Ini Kita Tidak Bisa Langsung Kita Harus Ngalami Miring Dulu Sedikit Masukkan Ini Ada Lobang Ini Ada Lobang Kita Gerai Pakai Tangan Gini Setelah Kita Masuk Kita Paskan Lur Kalau Kalau Udah Wis Gini Wis Enak Wis Ya Pas Ini Nah Jangan Buru-buru Sesuatu Itu Kita Slow Hasilnya Itu Orang Mobil Itu Hanya Memperlukan Apa Bukan Pinter-pinter Amat Asal Kita Teliti Tidak Ada Yang Ahli Tidak Ada Pasti Manusia Itu Sepinter-pinternya Nanti Ada Kecerobohannya Jadi Kalau Kita Teliti Walaupun Bongkar Mesin Gini Rakit Gini Aman-aman Aja Lur Enak Enak Kan Ingat Ya Bautnya Semua Sama Yang Kayak Begini Itu Semuanya Ada 18 Lur Bautnya Yang Kayak Gini 18 Jadi Bautnya Jangan Asal Baut Yang Gini 18 Wici Oke Di Baut Karter Ini Biar Enggak Bot Nah Setelah Kita Beresin Ini Ini Kan Ada Bautnya Tadi Ada 18 Wici Baut 10 Ini Sekarang Tinggal Ngencangin Lur Ngencangin Jangan Langsung Kencang Ya Nyantai Dulu Ini Jangan Terlampu Kencang Dulu Kita Ngontor Pelan Pelan Aja Dulu Terlampu jadi kayak ini cuma membantu aja kok, tapi nanti masih saya kontrol pakai tangan supaya merata kencangnya, gitu lho ya jadi walaupun udah pakai mesin, tetap saya kontrol nih, kalau kontrol lalu serata nah dari sini nih ya nah satu-satu gini, sampai kita muter jangan pindah-pindah supaya alurannya itu tetap kontinu ya tetap kita pakai perasaan tuh lebih enak lho kalau pakai mesin tuh kita kan dia 70-70 tapi kalau 60-60 tapi kalau ada agak belombangan dia, gak ngerti, kita ngerti kalau pakai perasaan tuh itulah yang diperlukan ada kepuasan batin kita kalau bagusin, gak pakai alat tuh ya nah ini padahal ini tadi kunci udah merata tapi kalau pakai tangan gini dia terasa ini udah bagus nih lho kita ngontrol dikit nah udah ya kan nah udah enak gitu ya udah lho, cukup lho udah mulai jadi ini mesin dan kita sekarang mau gantiin ini kan tadinya disini lho kalau saya kalau sudah mulai agak gini mendingan tak ganti ini enaknya kalau kita bongkar sendiri ini gini jadi apa nah ya gak beres kita beresin kalau belahan ini ini udah saya belikan ya sudah saya belikan tuh ini kan sama ya kan sama tilur enak ininya juga masih utuh nah kita sekarang mau pasang enaknya disitu kalau kita apa ya anu kendiri tuh terus kita bersihkan dulu tadi sih sudah cuma memastikan biar lebih bersih kandur sudah bersihkan si ya terus kita cari ininya sebelum itu kita pasang kita lem dulu dalemannya ini sebelum kita kasih apa namanya paking ya kita lem aja lingkaran buletnya ini kita lem gini lho ya udah bersama yang ininya juga kita lem lho lingkaran ini biar enggak terjadi apa ya kebocoran air ya nah ini baru kita pasang pakingnya lho cari dulu cari dulu pakingnya di mana ini paking ya pokoknya sabar lah ya sabar itu pasti semua berjalan dengan oke dengan nah gitu lho cari dulu pakingnya berapa hal harus mana apa yang gede ini yang ini ya oh yang ini ya itu lho sabar sabar no itu ya bahasanya ya sabar kita yang gede ini bagian mana ya kok gede sekali cukup oh kakakbulator nih kan gini lho kita pasang ya saya cari ini bautnya bautnya kayak gini dua nih ini harus sama baut ya pasang dulu bautnya supaya enggak opo yoh pasti yang paking kita pasang aja dulu gini satunya lagi jangan salah lho ntar pasangnya kebalik jadi ininya kalau masang ininya dibawah dengan ke atas ya ini nah udah tinggal ngenceng ya tuh cara sangat mudah sekali kalau saya apa ya ini kan harganya enggak mahal ya dibawah 100 cuma kan kalau ada apa-apa kan sulit ya gantinya maka itu mumpung masih ada kesempatan turun mesin kondisinya enggak bagus ganti aja ya kan tarikan kita maunya pakenya itu lama ya coba kalau kayak gini kita paksain kita pasang kalau udah kayak gini kan ini juga udah mampet gitu loh kayaknya ini ganti aja ya oke lor paham ya lor belajar kita belajar lor belajar nah setelah ini terpasang dengan bagus sekarang kita masang rumah dinamo ampere rumah dinamo ampere tuh gini lor bautnya juga harus sama ya jangan asal-asalan ya lor ya ini kan dia kalau masang ini enggak usah kenceng yang dua ini usah kenceng lor yang perlu dikencangin itu yang depan sini dulu supaya apa supaya dia bisa dorong kesana ya itu hal-hal yang apa ya sepele itu sangat sepele ya cuma kalau ini kita kencengin dengan sendirinya kan ini kesono baru yang lainnya dikencengin nah kalau udah kenceng kan ini kan jadi lari kesini baru yang ini kita kencengin kencengin lagi dulu biar kita tenang nah baru ini lor kalau sudah begini tetap harus kita kontrol kita kontrol dulu kuncinya ini betul udah kuat belum ya jangan percaya mesin ah udah bagus bisa juga kita pasang ini ya lahan ini namanya merakit katana dengan kesabaran nah ini kan kita mau masang kedudukan mesin nah kalau yang ada ininya bukan ini lor yang ada tali kopling berarti yang ini ini yang ada tali kopling ya ya masangnya kan begini lor ya nah ini inget ya kalau yang ada ini ada dinamo apa isi kedudukan dinamo isi dia ada ini ada ini buat kopling ke ke apa ke kopling ya jadi kira-kira kayak unul lor nah ini bautnya juga beda sama yang ini beda ini bautnya 12 nya lebih lebih panjang dikit kalau dudukan mesin itu enak kan lor beres lor ya oke udah rapi bagian bawah ini udah rapi lor ya kan ini juga udah saya pasang sekarang mau saya balik berdirikan untuk masang sender kop maupun topnya ya nah setelah saya pasang begini enak gini ini kalau kita mau pasang sender kop ini gak boleh disini ini harus lebih turun ya ini harus kita puter lor sekernya ini harus turun ini lor ini harus turun nah segini kan udah turun lor sekernya disini lubang ntar kita lap kita pasang apa ya pakai sender kopnya gak usah lem kalau pakai sender kop ya kalau ragu boleh pakai apa ya gemuk atau stand pad ya yang penting jangan lupa ini kan kemarin udah saya tes ini lubang oli ini nomor satu ini harus diperhatikan terus ini masih wajar nyebrang-nyebrang dikit asal gak nyebrang ke oli ini nyebrang sama air ini masih oke ini dibersihin dulu sekali lagi lor ya terus bersihin ini biar agak bersih dikit lor ya nilangin apa ya bekas-bekas bekas-bekas pakenya atau lemnya dia betulnya udah bersih biar makin yahut nah ini kan enak lor ya bersih ya kita lap kan ya biar agak bersihkan lor bersih kata orang-orang pangkal sehat ya enggak kan gram enggak bakal masuk karena ini tadi bukan menggunakan apa beji ya dia menggunakan kawat kawat kajah alhamdulillah enak kan bersihkan lor ya nah ini untuk paking ya mana ini paking lor gak ada nah paking ini pakingnya ya lor kita ganti ya oke deh lor kita belajar yang bagus tuh tadi saya cari alhamdulillah dapat ini paking yang lebih bagus padahal ini SGP ya sama-sama tuh ya kalau ini kan gak ada putihnya ini ini termasuk lem juga ya kalau saya senengnya pakai ini kayaknya saya ini juga sama SGP ini juga SGP ya jadi saya pakai yang ini aja karena ini sudah ada dia membawa lem emang agak mahalan ini dikit cuma apa ya gak bocor gitu lor oke lor ya syakwa paham ya saya nanti pakai ini nah kita siap-siap ya untuk masang ini tuh tuh apa center copnya ini pasang sekarang disini cuma disini menurut saya kalau dia pakingnya ini dia balak-balik ada putihnya kan nah ya kan ini saya bilang agak bagus cuma dengan salah lubang ini harus ketemu disini ya ini kan lubang besar ini lubang besar ini lubang besar ini sebetulnya knobnya ada cuma knobnya ini nempel di ini nempel di apa namanya ini pakai center copnya jadi kita bisa sih masang disini gini nah gini ya kita bisa nih ah kalau takut kita pasang disini aja dulu lor ya kan sudah ada lubangnya terus untuk lubang oli itu disini kita balik ya kita pasang lor alhamdulillah nah pas ini nah ya sudah gini kan mulai terjadi nih sunsunan mesinnya ya bro syawo ya paham ya oke gak ngerti ya ini sudah mulai bagus nah setelah ini terpasang rapi kita baut yang telah kita cuci kita bersihkan kita masukkan cuma knobnya ini udah pas knobnya udah pas pasti pas ini nah kan ini pas lor nah ini kalau sudah kayak begini ini ada bautnya ada 10 biji tapi diusahakan dicuci yang bersih ya lor waduh ada telpon nih siapa ya kita terima dulu telpon lor halo halo walaikum halo 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 apanya yang mobil yang habis dicuci habis dicuci yang habis dicuci gak bisa nyala oke oh iya sebentar ya saya lagi matang sender cop 5 menit lagi saya telpon ya oke ini saya lagi ngerakit ngerakit sender cop nanti 5 menit saya ajarin ya sebentar ya dengan om siapa ini mas irman sabar gak kalau tak ngencengi sender cop kalian gak 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 ya gitu lalu disela-sela kesibukan itu masih ada aja jadi yang mobil mogok gak hidup orang saya itu senangnya cuma bagi apa ya pengalaman gak gak ada yang bilang konten konten wangnya piro gitu loh ya kalau coba gak siang gak malem ditelponin karena ada ini ada itu saya hobi saya senang itu kok ada aja ya yang isru ya heran ada yang apa kemarin itu lucunya apa ngatain saya cemeng kita dikatain orang kok ya gak boleh ya biarin aja lah tapi adep-idep itu ya itu tadi biarkan aja banyak sih temen-temen yang WA biarin aja om anjing menggonggong kapilah berlalu katanya maka kadang-kadang kita kesel juga ya lur serapa ada capek-capek gitu bagi ilmu masih aja dikata-katain kadang-kadang ya yaudah tapi manusia ya pasti ada ada lah ada emosi ada apa nah ini kita kencengin lur ntar kita pakai kunci ini kekuatannya 80 lur kalau pakai ukuran 80 tapi kalau saya senang pakai perasaan jualnya kan ada yang agak naik ke atas atau apa kalau habis ini jadi ada baut yang tertentu agak lebih keras lagi oke lur saya ngelanjutkan telepon dulu sama um herman karena um herman tadi gak tahu orang mana dia mogok katanya gak bisa hidup saya hidupin dulu sebentar ya lur ini udah saya bautin cuma belum terlambu kencang ya nanti setelah itu kita pakai 80 kekencangannya atau pakai ilmu perkiraan ini banyak yang protes ya kalau semua kita pakai alat ya itu bukan bagi pengalaman itu mungkin orang yang pintar-pintar ini alat seadanya cuma bisa ngerakit agak bagus gitu aja jangan lebih bagus nanti kecinggung cuma boleh dites nanti rakitan atau orang yang berpengalaman cuma ya gitu ya mungkin kalau saya mempunyai peralatan yang lebih canggih gitu saya contohkan nanti saudara-saudara mau betulin takut kita harus punya ini punya itu tidak tidak perlu gitu yuk saya tak bagi pengalaman saya buat dulur-dulur mungkin yang sudah pintar tolonglah ya adanya ini terus mau gimana apakah saya kan saya gak buat konten hanya bagi pengalaman ya 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 begitu itu tapi faktanya kan beda gitu loh ya yang merasakan itu kan udah gak ya semualah mungkin kalau jelek ya ya saya minta maaf cuma pada faktanya ya jelek itu dari saya kebaikan itu dari Allah jadi janganlah jangan hal-hal yang harus pakai ini kalau enggak nanti patah lah buktinya belum pernah patah kalau kita pakai perasaan sabar biarin saudara-saudara lain juga bisa ikut nyuntuh nah ini perakitan udah mau selesai ini akan saya balik supaya sampean-sampean nanti bagaimana kita masang timing bagaimana kita cara ngetopkan yuk kita belajar lor nah setelah ini saya rubuhkan begini saya kan harus masang ini lor ya masang rumahnya timing cuma jangan salah rumah timing ini suka orang masang itu enggak ngerti dia itu bunyi ser bunyi di daerah rumah timing cuma dia enggak ngerti oke lor kita pelajari kita pasang kedudukan rumah timing ya kita harus mulai ya kita harus pasang ini di belakangnya ini kalau mobil kan suka alpegang mobil kan suka bunyi apa yang katanya boringnya katanya apa ini bukan kadang-kadang ininya gesek asini gesek ini kita ini udah mati ini ini udah kering ya udah mati ya karetnya udah kering udah mati makanya perlu mati total tuh taruh usah aja deh ya nah udah mati ini telur udah mati kan tuh ya kelihatan kan mati kita ganti ini murah kok cuma ini enaknya komplit kalau ada yang harga 30 ada yang 35 pokoknya toko di Indonesia itu gitu deh ada yang manusia udah namanya orang jualan ya kita terima aja kaya ya ada yang nyoping ting nah keluarkan ya ini ada biasanya ada tiga bagian nih ya kak sobek ya ini al kelihatin al ini yang bulet nanti buat yang bulet nih kelihatan bulet kan terus ini yang ini nih ya tuh kan ini juga nanti kepake semua ini terus ini ini yang tadi saya bilang mati ya untuk cara pemasangan kalau yang apa ya yang lonjong lonjong gini ini ini kan lonjong kelihatan ya ini atas lur kalau yang bulet gini ini bawah bagian bawah tapi kalau masang seperti ini ini harus kita copot dulu besinya aduh berat ya kita copot dulu besinya lur nah copot ya kelihatan ini copot kan nah kalau udah copot baru pasang sini masukkan masukkan terapikan supaya bulet nah ini udah masuk al udah bulet ini juga nah kalau udah masuk gini ini besinya kita masukkan jangan sama besi masuk gak bisa nih ya nah tuh bagus gak al bagus ini kan udah mati ini ini mati cara nyopot nya pun sama besinya kita keluarkan gini ini yang bagian bawah nih nah ini ini besinya terus ini kering ini udah kering lur tuh kering aduh kering aduh tuh udah rusak makanya ini kan yang suka bunyi ya ditirain klakernya atau apa as noken as padahal ininya gesek dia gesek jadi kalau pas kadang bunyi kereka kereka gitu kayak seakan akan tuh ya oke paham ya yaudah gitu dulu kalau gini ini jangan lupa ini walaupun murah ini sangat apa ya sangat berguna sekali sepon ini nempel kayak gini sini ini pun ada ini ada ini 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 ada kan lubang kan ini ada lemnya tuh kita napasin disini lor so gini ya jadi nanti nempel blek kesana nempel ke ini aman dia oke oke sekarang masang seal dulu ya ini dulu masang ini ya seal ini ini pun saya pakai punya SP SGP ya ini kalau SGP itu bagus gini terus kita rasakan ini kalau ini aman gini kita bisa juga ini tadi lah mati ini bisa kita amplasin pakai amplas ribu amplas yang halus saja ya karena ini mau masuk buat seal takutnya kotor atau agak barek barek dikit kalau diampelasin yang halus gini hilang ya gini jangan lupa ya selalu dilap sudah kan bersih kita masukkan ini sealnya ya dan pelan ya kok gak cukup cukup ya cukup kan cukup kan cukup cukup matiin dulu ambil jangan lupa kita kasih oli nih dalamnya sini ya biar agak nanti masuknya agak enak ya begini kita lap masukin nih pelan-pelan aduh kalau kena oli kan enak nah ini harus rapet ini harus rata kalau kayak gini kan tidak rapah kita bisa ketok ya pelan-pelan ini kan harus rata nah ini kan harus rata rata kan dur ya nah ini rata insya Allah gak pecor terus kita pasang ini tadi ini tadi kan udah saya ganti ini karet ya liatan karet ini ini spon namanya buat sudah ada gambar tempel gitu spon nah ini ini juga udah saya ganti ya yang tadi kan udah hancur udah kering gini ya udah kering hancur nih udah hancur semua nih tuh udah kering kan kelihatan kan tadi kalau balas berbeda terus ini kita masang gini ya ya oke ya gini ya ya Al siap udah Al masang gini ini kita harus bersih lor karena kalau tidak bersih suka apa ya suka suka mutusin timing bell ya Al udah matiin ini biar enak nanti kita pasang ya ini juga kita harus ngerti nih nih top ini ya udah 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 masuk masuk udah kita masang ini kan kalau mau masang bawah ya ini harus ada piringan piringannya tuh ini banyak orang masang tuh dibalik gini ini salah ya yang benar itu gini karena ini nanti begini buat tempatnya apa karet timing ya kita masukkan dulu lor ini caranya lor inget ya udah gini baru ininya nah ini juga nah ini titiknya kan disini ini lor ntar paham ya lor gitu oke Al kita mau ngetopkan nih pinjem hp nya ayah tak ngomong ngasih tau orang-orang nih loh kan disini nih biar ayah kasih tau kan disini banyak nih orang yang komen berpinter-pinter sekali katanya om yoyo yang buat pabrik semaunya ya gak gitu makanya kalau gak bisa itu ya gak tau ya cuma pinter cuma mau buduhin orang saya juga gak ngerti kalau ini tanda ini mengarah panah artinya itu terjadi seker 1 sama seker 4 kan ini 4 4 seker jadi ya cara bekerjanya gitu kan sampe orang pinter lebih ngerti seharusnya nah kalau ini saya bilang ini kalau ininya di bawah ini titik ini di bawah ini mengarah panah ini namanya top 1 tapi kalau ini ditaruh atas terjadinya top 4 kenapa begitu begini orang pinter-pinter yang sok komen ini namanya klep ya klep itu akan nutup ya itu menimbulkan mempasan apa ledakan nah disini jatuhnya disini tapi kalau ini ditaruh atas titiknya ini di atas berarti klep yang 4 yang nutup paham ya Ranao kalau ada orang mau bagi apa pengalaman aja udah sok pinter semua gitu loh kalau samian pinter kenapa samian gak mau bagi pengalaman gitu loh ntar orang bagi pengalaman harus pakai kunci ini saya ada kuncinya mana alinian kuncinya itu saya ada nih saya adanya yang manual gini cuma saya gak mau pakai supaya apa saudara-saudara kita itu mau belajar kalau mau bongkar sudah harus ada peralatan komplit kapan bisanya sedangkan mobil katana itu kan mobil udah tua jarang bengkel mau nyerima tolonglah jangan direcoi saya saya ini cuma bagi pengalaman ini cara menemukan top kalau gini ini ke atas ini kan ada kelihatan titik kan ini ini ada ini ini kayak panah ini namanya top 1 nah pokoknya disana ketemu T ya di di roda gilanya itu kalau kita ngeliat nah ini ini yang saya maksud kalau ini saya menaruh di atas timbulnya top 4 tapi kalau saya menaruh di bawah timbulnya top 1 tapi yang bagus secara pemasangan begini kalau untuk Suzuki Carry ininya yang di atas gitu loh ini kalau mobil katana itu apa ya tenaga kuat cuma lari kencangnya agak berkurang itu perlu pahami ya oke saya tak masang top dulu ya lor ya nanti saksikan mo maaf nih kalau saya sedikit ngomong agak pedes karena sampein komennya gak cedas sih bisanya melecehkan orang gitu loh komen itu yang bagus saling membangun membantu ya orang katanya nanti ngencengin baut patah lah loh itu jangan nakut-nakutin kita ini manusia punya perkiraan kalau semuanya berdasarkan alat aja ya kapan pinternya kita tolong itu pahamin itu kalau sampean kan orang pinter-pinter sabar itu saya juga punya kok kunci yang buat ini ada dari dulu ada cuma saya ini ngajari memberi kepedian saudara-saudara walaupun gak pakai kunci gini kita pakai perasaan asal gak berlebihan yang gak patah oke lor paham lor nah ini kan berarti top satu karena ini gunduan ini al di dalam sini ini gak ada gundungan berarti klepnya nutup semua ini klep nutup semua tuh klep nutup kan berarti ini cara top yang benar cara top yang benar itu begini lor ini kan ada yang pentolan ini ini harus di bawah menuju titik bawah ini ini kan ada garis terus yang bawah titik ini titik ini harus di arah panah jadi yang bawah menuju ke atas yang atas menuju ke bawah terus garis ini biarin lurus di panah ini berarti ini top satu kalau sampai ini di atas terjadinya top empat insya Allah paham ya lor kalau udah gini kita tak nyelesaikan pemasangan tutup covernya ini bagaimana cara masang yuk kita simak setelah ini kita tempelkan sama ibone ini kan saya tempel sama ibone karet ini supaya nanti kalau ditutup buka itu dia nempelnya disini dan ini juga karet tipis suka masangnya gak benar tapi kalau udah dipakein pakein ibone dia enak yuk kan lor enak ini setelah kita lem ibone satu cc ini kan enak bisa diangkat terus kita paskan pasang kesini nah untuk masang gak perlu dikencengin lor nanti kita kasih tau banyak yang gak ngerti akhirnya gesekan di apa ya disininya ini ada caranya lor kalau masang itu ini harus metrik yang lubang ini banyak yang gak ngerti asal dikewoncengin aja walaupun apa ya masang temin segala itu kita harus ngerti banget lor nah ini kan ya ini harus metrik ini lurus lubang ini lor deketin sini tak ini lor ini lor ini lor ini harus lurus kalau ini putarannya sudah lurus kayak gini berarti nanti pas masang itu pasti bener nah ini kan kalau gini ini lebar dikit kan ini kecil ya ini nyatih gak tuh nah ini kan nah ini harus lurus metrik kalau ini sudah lurus metrik ini muter kita boleh ngencengin baut 10 nya ini soalnya ini sudah lurus kalau ini nanti lurus enak sebetulnya ini ada karetnya ini filter oli kita pakai yang bagus juga yang pakai apa S SGP ya kita pakai nah ini filter olinya tuh su suki ya kita pakai SGP ya 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 kita ganti filter oli nya ini kan oke bos filter oli kita pasang udah matiin dulu udah jadi keren keren kan ya al ya keren tanahin lor ini yang mesin kemarin yang kayak metrolet mesin yang udah apa hitam kebat ya sekarang udah jadi kayak gini lor lihat lor tuh cakep gak kelihatan ya lihat deket-deket sini bu periksa hit situ aja kamu terus ke sini deketin gak apa-apa tuh lihat ya oke kan udah jangan begitu aja loh dari sana mataharinya kemari kalau situ sini gelap ada udah tinggi belum kita lihat ya tuh liatin tuh bagus kan dur bagus lor bersih ya ini saya puter nih ini banyak yang saya ganti kompa ini kelihatan baru gak deket karena kebakar itu betulnya sih bisa aja gak apa-apa cuma kan ya takutnya kan kita mau jangka panjang ya lor ya kalau jangka panjang itu mau gak mau harus nah ini lihat loh ini juga saya ganti baru ini kalau ini emang jawalnya ini karena akan akan punya Suzuki Carry ini baru ini baru lor kan enak tuh lihat tuh mesinnya kayak baru lor sip sip kan lor tuh menyes 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 lor kopling-kopling saya benerin ini juga saya cakepin kan ya semoga ini nanti hidup tapi ini masih berapa hari lagi karena harus ngontor apa dinamu stater semua saya bongkar kabulator oke lor oke lor itu aja mesinnya lor cakep kan lor cakep ya kita lihat dari sini lor oh cakep bro cakep bro kalau turun mesin ini puas lor ya ini juga sekalian biasa orang kan nyari top sulit ini tadi saya tandain supaya kalau nyari top lagi lebih gampang kalau turun mesin gini bisa kita besihin kita rapikan oke lor itu lor ceritanya lor